Presiden Jokowi Dodo baru-baru ini menaikkan aturan yang melarang penjualan rokok secara ketegan serta mengizinkan masyarakat untuk aborsi. Nah, aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Presiden Jokowi legalkan aborsi. Pemerintah akhirnya memperbolehkan tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk melakukan aborsi kepada korban kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan. Ini diatur dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Pemirsa, kita akan mendengarkan pembacaan berita oleh Bung Kameramen. Bung Kameramen kelihatannya sudah kembali dari safar. Semoga senantiasa segar dan tegar serta berani untuk berjihad terus melalui media sebagai the top content creator. Silahkan Bung Kameramen. Amin, ya robbal alamin. Terima kasih, Bu Afian. Nah, ini Bu Afian kita mendapatkan khabar yang sebetulnya kita pernah dengar ini pernah dihubungkan oleh WHO. Tapi kali ini dipertegas oleh Jokowi sebagai Presiden Indonesia diberitakan oleh TV One judulnya adalah Presiden Jokowi perbolehkan aborsi namun ada regulasi yang harus dipatuhi. Nah, Bu Afian, memang waktu awal istri saya melahirkan anak yang pertama kita ngecek ke bidan ya, Bu Afian itu sempat bidan itu memberitahu bahwa WHO itu sudah memberikan rilis jadi kalau sekarang kan ke USG itu sudah ada USG yang canggih, Bu Afian yang for apalah itu pokoknya yang lebih jelas lah gitu jadi kalau misalkan janin yang ada di perut ibu siapapun ketika ada indikasi anak itu akan ada kelainan cacat atau apa itu WHO menyebut boleh diaborsi, Bu Afian nah ini kan apapun alasannya itu dilarang oleh syariat kita, Bu Afian nah, dipertegas lagi dengan Jokowi silahkan respon awal ya, Bu Afian ya, kalau menurut hemat saya pertama buat semua masyarakat lagi-lagi Jokowi memang bukan manusia yang punya daya referensi ya mungkin yang perlu kita jawab sekarang adalah tentang bolehnya aborsi saya pada tingkat tingkat yang betul-betul super selektif Bu Kamar Amen saya setuju aja tapi ini akan sangat bias bahwa dibilang dilihat dengan USG segala macam memang siapa yang bisa lihat setelah itu dinyatakan begini dan begitu karena bagaimanapun kepemilikan itu dan penggunaan alat-alat itu kan bisa jadi menjadi bagian daripada kerja-kerja yang dibuat oleh orang-orang yang memang tidak pengen punya anak orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan lahirnya anak yang dia punya walaupun mungkin itu anak-anak yang sah dari suami istri yang sah lagi-lagi menurut hemat saya mengedepankan aborsi diperbolehkan merupakan sebuah kejahatan dalam proses peradaban dan yang jelas keberbolehan itu tidak boleh dalam posisi spontan dan tidak boleh dalam posisi subjektif apalagi hanya seorang Jokowi yang tidak jelas kriteria standar kualifikasi SDM saya nyatakan dengan berat hati aborsi adalah sebuah tindakan pembunuhan yang dilakukan atas ketidaksiapan kita menerima amanah Allah dalam menjalankan perjalanan keberlangsungan anak-anak dalam peradaban manusia hal-hal yang berhubungan dengan aborsi tentunya kita tetap akan melihat sebagai sesuatu yang tanda kutip ya karena sama dengan kita kan gak boleh makan daging babi tapi kan ketika tingkat keterpaksaan disebabkan dalam jangka yang panjang dalam suasana yang lama dengan keadaan alam yang tak mendukung ternyata yang bisa dimakan hanya babi ya boleh nah itu tingkat-tingkat tingkat kriteria yang sampai pada tingkat keterpaksaan dan kelangkaan itu sejauh apa dan saya ingin mengatakan aborsi perbolehkan ini sangat bias dan dia akan bisa sangat banyak dimanfaatkan ya boleh jadi orang memperkosa tetangganya atau memperkosa orang-orang yang bisa diperkosa oleh dia lalu kemudian dia paksa untuk aborsi dengan dia bisa mengancam atau dia menggunakan surat-surat yang lagi-lagi kesimpulan sementara untuk respon awal aborsi tetap harus dinyatakan sebuah perbuatan yang tidak prioritas dalam proses regenerasi manusia begitu ya Bung Kamarami ya lagi-lagi saya sepakat dengan Bu Alfian karena memang dari ucapan awalnya aja Jokowi tidak menyebutkan rujukannya kalau misalkan dia bilang saya bolehkan atau kita dukung aborsi tapi rujukannya misalkan para ulama gitu Bu Alfian atau kita nanya dulu sama MUI karena kan kalau saya baca-baca ternyata ada Bu Alfian kayak Mahzab-Mahzab ini saya juga kalau teman-teman penonton Bu Alfian ada yang lebih tahu boleh juga memberitahu jadi ada yang ada yang dibolehkan tapi diduga kan yang Bu Alfian sampaikan ini menjadi peladang dosa baru ya Bu Alfian jadi nanti berhubungan apa sebuah seks bebas gampang lah nanti jadi aborsi boleh sekarang kan aborsi kan ini banget ya orang takut lah untuk melakukan aborsi karena kan ya apa ya di masyarakat kita itu masih menjadi hal yang sangat dosa nah ketika dibolehkan dengan syarat syaratnya ini syaratnya misalkan syaratnya Jokowi itu nanti malah jadi orang ngegampangin udah gue ini aja lah nanti bisa tinggal di aborsi aja nah Bu Alfian ini kan apa ya Bu Alfian lagi lagi Jokowi ini melakukan tidak melakukan pembasmian di bawah maksudnya apa zina dan maksiatnya dan mirasnya itu tidak dilarang Bu Alfian jadi mereka fokusnya ke aborsinya ini gimana Bu Alfian kalau menurut saya ini ada keterkaitannya dengan dunia maksiat gimana tuh responnya yang jelas sekali lagi kalau yang bicara Jokowi apanya yang mau kita ikuti saya tidak dalam keadaan marah pada pemirsa yang menyimak dialog ini atau pembacaan berita ini kita sudah katakan game over Jokowi udah selesai sekarang kita masyarakat dengan adanya omongan orang ini berhubungan dengan aborsi itu boleh dengan segala macam dan betul saya juga ingin mengatakan dalam feedback sepakat enak banget ngomong gak pakai rujukan ilmiah gak pakai rujukan ilahiyah gak pakai rujukan rujukan hukum lain boleh boleh aja ya kecerlaluan dan ini mungkin harus dinyatakan bahwa saya secara pribadi tidak pernah ridok punya orang seperti itu saya ingin katakan kalau boleh saya menuntut orang ini biar Allah kasih umur yang panjang dengan pembuktian pembuktian akan kejahatan dan keangkara murkaan orang ini kalau tidak Allah punya caranya untuk memberikan hukuman karena sudah keterlaluan jadi kembali persoalan aborsi begini dan begitu menurut hemat saya kita akan mengingatkan kepada katakanlah calon terpilih dan kutip walaupun kita tidak puas karena mekanisme dan caranya sangat kita tahu kecurangan kecualasan kelicikan dan manipulatifnya dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat yang masih bisa berinteraksi dengan dunia dunia nyata agar juga terus menyampaikan bagaimana Allah dan Rasulnya membimbing kita menganjurkan kita memperdomani kita cara menjalani hidup menurut syariat Islam sekali lagi aborsi adalah sebuah pilihan yang mungkin tidak 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 prioritas yaitu mungkin bagian yang bisa saya respon silahkan Bung Kameranya ya Bung Alpian saya setuju jadi maksudnya jadi lebih baik lebih banyak dan banyak sejati ada zina jangan sampai ada zina jangan sampai akhirnya ada aborsi nah Bung Alpian ini kalau kita bisa berhenti di tempo jadi gini isinya Bung Alpian pemerintah mengizinkan praktek aborsi bersyarat asal yang tersebut tertuang pada pasal 120 yang menyebutkan dokter bertugas melakukan pelayanan aborsi karena adanya kehamilan yang memiliki indikasi kedaruratan medis dan atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan atas persetujuan perempuan yang hamil yang bersangkutan dengan persetujuan suami kecuali korban tindak pidana perkosaan nah kalau dengan diperjelas begini ini malah jadi wah benar-benar emang diharamkan oleh agama dibolehkan oleh Jokowi untuk closingnya apa pesan Bung Alpian agar generasi muda di belakang Bung Alpian mereka orang-orang yang dijauhkan dari perzinaan dan aborsi untuk closingnya silahkan yang pertama saya tetap mengingatkan tiga bulan ke depan akan ada pilkada mari kita bekerja keras berpikir keras walaupun saya tahu kita sudah dikunci dengan kerja-kerja naga sembilan sembilan naga kelompok nepotis kelompok dinasti kelompok oligarki paling ini langkah kita untuk mempunyai pemimpin yang masih mau mengikuti apa yang Allah itu mungkin pesan terakhir saya untuk bagian yang pertama pemimpin akan punya daya penegakan hukum kekuatan seorang wali kota bupati gubernur hatta ketua RT sekalipun ternyata itu lebih berpengaruh ketimbang seorang yang ahli ilmu sebutlah ulama yang dia tidak punya otoritas ketika orang itu berkualitas tapi tidak punya otoritas maka dia akan ngomong dengan angin ngomong dengan tembok maka kepada yang berkualitas ayo rebut yang namanya otoritas itu yang kedua kepada semua pihak teman-teman anak-anakku keponakan-keponakanku cucu-cucuku seluruh Indonesia seluruh dunia ayo kita terus berkemas terus belajar terus berlatih terus mengikuti perkembangan agar saat tertentu kita akan menjadi orang yang akan memimpin di seluruh lini yang bisa kita lakukan kepemimpinan tersebut yang ketiga kepada masyarakat manusia muslim agar kita terus memberikan satu kesadaran kolektif yang semakin meluas semakin mendalam semakin membesar bahwa kita harus masuk pada peran-peran politik yang akan berpihak pada kepentingan islam dan umat islam dan ini bukan pekerjaan yang dilakukan secara informal bungka meramen tapi terlakukan secara sistematis ormas-ormas seperti Muhammadiyah seperti NU dan yang tergabung dalam MOI agar bekerja keras menyiapkan SDM-SDM yang memiliki kemampuan keilmuan kemampuan yang berhubungan dengan kesehatan juga memiliki integritas akuntabilitas dan yang terpenting adalah memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial dalam urusan dunianya baik bisnis politik dan peran-peran yang lainnya sekian dibacain berita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh